Intro Halo apa kabar pemirsa? Jumpa lagi dalam tayangan informasi seputar Universitas Negeri Surabaya bersama saya Teguh Santoso. Tambah jajaran guru besar, UNESA kukukan sembilan profesor berbagai bidang keilmuan. Gelorakan semangat para pemuda, PGSD UNESA adakan seminar pemuda dan budaya. Dan pemirsa berikut informasi selengkapnya. Intro Pemirsa memperingati bulan kesehatan mental Fakultas Psikologi UNESA catatkan namanya dalam Museum Rekor Indonesia dengan tajuk Butterfly Hug oleh mahasiswa terbanyak. Pada kesempatan yang sama turut diresmikan Pusat Konsultasi Kesehatan Mental UNESA dan Lenmar Gedung Baru Fakultas Psikologi yang sudah siap digunakan oleh Sivitas Akademika UNESA. Fakultas Psikologi Universitas Negeri Surabaya menyelenggarakan bulan kesehatan mental sebagai langkah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan mental. Agenda ini sekaligus sebagai momentum peresmian Pusat Konsultasi Kesehatan Mental dan Lenmar Gedung Baru Fakultas Psikologi di Kampus II UNESA Lidah Wetan. Agenda yang diselenggarakan di halaman Fakultas Psikologi UNESA ini dihadiri oleh Andre Purwandono dan Susangga selaku perwakilan dari Museum Rekor Indonesia, pimpinan selingkung UNESA, dan Sivitas Akademika UNESA. Ini nanti tidak hanya untuk mahasiswa, tetapi Sivitas Akademika, baik itu mahasiswa, tendi, dosen, termasuk masyarakat, itu nanti akan diberi pencerahan, edukasi, kemudian pelatihan-pelatihan, sehingga nanti ada kesadaran kesehatan mental, kesehatan hidup, karena di dalam kesehatan mental nanti akan mempengaruhi kinerja sehari-hari, termasuk kinerja akademik, kemudian kinerja-kinerja bidang lain, kemudian dengan sehat mentalnya nanti akan bisa bersosialisasi dengan baik, bisa menghormati orang, saling menghormati, menghargai pendapat orang, itu bersumber dari kesehatan mental. Acara diawali dengan agenda Senam Bersama Selanjutnya, 600 peserta mengikuti terapi masal bertajuk Edukasi Terapi Self Butterfly Heart yang dipimpin langsung oleh Dekan Fakultas Psikologi UNESA, Dr. Diana Rahmasari, SPSI-MSI. Sivitas Akademika dengan khidmat memeluk diri sendiri hingga terharung dan meneteskan air mata. Melalui agenda tersebut, Fakultas Psikologi UNESA berhasil mencatatkan namanya ke dalam Museum Rekor Indonesia dengan tajuk Butterfly Heart oleh mahasiswa terbanyang. Butterfly Heart ini menjadi bentuk kampanye Fakultas Psikologi UNESA agar Sivitas Akademika lebih memperhatikan kesehatan mental dan menyayangi diri sendiri. Itu kan konsepnya memeluk diri. Kesehatan mental itu dimulai dari mencintai diri sendiri. Menerima apa adanya, menerima segala kekurangan dan kelebihan, mensyukuri apa yang sudah diberikan Tuhan kepada kita. Jadi, kalau kita mencintai diri sendiri, maka kita bisa mencintai orang lain. Lebih baik mencintai diri sendiri yang secara kuat, karena kadang-kadang kalau misalnya kita terlalu mencintai orang lain, tidak akan mencintai diri sendiri, akhirnya kita akan menjadi take of service. Dan kalau misalnya kita tidak bisa mengharapkan orang lain, kita bisa self-injure, self-harm. Tapi kalau kita menghargai diri sendiri, mencintai diri sendiri, maka itu kita akan mengenali diri sendiri. Jadi, potensi-potensi kita seperti yang disampaikan Bapak WF1 tadi, kalau kita sudah mengenali potensi, maka kita akan bisa prestasi. Menindaklanjuti kesungguhan UNESA dalam permasalahan kesehatan mental, Fakultas Psikologi UNESA juga meresmikan Pusat Konsultasi Kesehatan Mental Sivitas Akademika UNESA, Quality Center of Life. Langkah ini sebagai upaya untuk menjamin kualitas hidup dan akademik sivitas akademika UNESA agar terhindar dari stres dan depresi ketika menjalani tekanan hidup dan perubahan sosial yang cepat. Dari Surabaya, Tim Liputan KC Media melaporkan. Dalam rangka peringatan Hari Sumpah Pemuda, UNESA gelar upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-96 tahun bertema Maju Bersama Indonesia Raya. Upacara diikuti rektor dan jajaran pimpinan di lingkungan UNESA. Dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-96 tahun, Universitas Negeri Surabaya selanggarakan upacara di Lobby Rektorat Kampus 2 UNESA Lidawetan pada 28 Oktober 2024. Dia diri rektor dan jajaran pimpinan upacara berlangsung khidmat. Maju Bersama Indonesia Raya menjadi tema yang diangkat dalam peringatan Sumpah Pemuda ke-96 tahun ini. Bertindak sebagai pembina upacara, Dekan Fakultas Ilmu Kolaragaan dan Kesehatan UNESA, Prof. Dr. Dwi Cahyokartiko, SPD-MKES. Ini adalah bagian UNESA peduli terhadap kegiatan kepemudaan, khususnya pada masyarakat UNESA, karena lewat Sumpah Pemuda ini kita bisa punya semangat, punya jaya juang seperti pemuda-pemuda dengan tema yang ada sekarang, Maju Bersama Indonesia Raya. Upacara Sumpah Pemuda menjadi momentum memperingati darah juang dan semangat pemuda-pemudi Indonesia, serta titik kebangkitan kepemudaan dalam bentuk peningkatan kompetensi guna berikan kontribusi nyata bagi pembangunan bangsa dan negara. Dari Surabaya, Tia Izar dan Livia Rahma melaporkan. Masih dalam rangka peringatan Hari Sumpah Pemuda, program studi PGSDF IP UNESA agendakan seminar pemuda dan budaya bersama Shintanoza, Presenter TV, dan Miss Indonesia representatif Maluku Utara 2016. Kegiatan seminar ini dilaksanakan guna memperkuat wawasan generasi muda terhadap potensi budaya lokal, serta menumbuhkan peran pemuda sebagai pihak yang kreatif dalam mengelola potensi budaya lokal di Indonesia. Bonus demografi itu ada di kalian. Indonesia, aku masih beritakan kalian. Jadi jangan lupa untuk terus perusahaan budaya kita, calon-calon pengajar yang berkarakter, berkualitas, dan juga akan mencetak dengan sebuah tren berkualitas dan insya Allah berkah untuk kalian semua dunia. Bertepatan pada peringatan Hari Sumpah Pemuda yang jatuh setiap tanggal 28 Oktober, Prodi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar FIP UNESA adakan top show seminar bertajuk Pemuda dan Budaya. Mengusung tema, pemuda, kreativitas, dan inovasi menggali potensi budaya lokal untuk masa depan. Seminar ini mengajak seluruh peserta untuk dapat menjadi bagian dari pelestarian potensi budaya lokal dari daerah masing-masing. Dekan FIP UNESA, Profesor Dr. Muhammad Nur Salim, MSI, dalam sambutannya menegaskan bahwa potensi budaya lokal adalah salah satu aset yang dapat diolah untuk kemajuan bangsa Indonesia. Pemuda sebagai pihak yang memiliki kreativitas dan potensi besar untuk mengembangkan sumber daya tersebut. Kalau saya mengutip ajarannya Buya Hamka bahwa pemuda itu harus gila. Artinya harus punya semangat yang luar biasa untuk mengubah sesuatu yang sekarang dianggap tidak baik. Seminar Pemuda dan Budaya yang diselenggarakan di auditorium gedung O5 FIP UNESA ini mengundang Sinta Noza, seorang presenter dan toko muda yang telah berkeliling berbagai daerah di Indonesia sebagai Duta Pariwisata 2014 dan Miss Indonesia Representatif Maluku Utara pada 2016. Sinta Noza membagikan pengalaman dan perjalanan karirnya sebagai toko muda berprestasi kepada para peserta yang terdiri dari mahasiswa PGSD Angkatan 2024. Kisahnya yang inspiratif menarik antusias para peserta sehingga talk show berlangsung interaktif. Ya menurut saya sebenarnya keren banget ya karena memang generasi muda ini adalah calon penerus bangsa jadi saya senang bisa jari-jari sama teman-teman ketemu dengan mereka-mereka ini yang semangatnya jadi nular gitu ya. Kemudian pesannya atau harapannya buat para pemuda-pemuda generasi bangsa khususnya mas utama suju UNESA nih kalian harus semangat karena bonus demografi kita harus memanfaatkan dengan baik menuju Indonesia emas sukses untuk kita semua dan juga semangat untuk para pemuda-pemudi bangsa Indonesia. Menambah motivasi bagi para peserta Sintanoza menyampaikan bahwa setiap dari kita merupakan duta bagi daerah asal masing-masing. Tidak perlu memakai makota atau selempang menjadi duta bisa dimulai dengan melestarikan dan mempromosikan produk budaya lokal melalui diri sendiri. Dari Surabaya, Irfan Ali dan Tambang Waskito melaporkan. Pertama kali dalam sejarah berdirinya Fakultas Hukum UNESA gelar acara Dialog Kebangsaan Pelantikan dan Pengungguhan Pengurus Ikatan Keluarga Alumni Fakultas Hukum atau disikat IKFH UNESA. Acara yang bertajuk Hukum dan Partisipasi Warga Negara dalam memperkuat kebangsaan ini turut dihadiri oleh Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi. Fakultas Hukum Universitas Negeri Surabaya atau FH UNESA selenggarakan Dialog Kebangsaan dengan tema Hukum dan Partisipasi Warga Negara dalam memperkuat kebangsaan pada 26 Oktober 2024 di Auditorium FH, Kampus 1 UNESA ke Tintang. Acara ini sekaligus menjadi momentum digelarnya pelantikan dan pengungguhan pengurus Ikatan Keluarga Alumni Fakultas Hukum IKFH UNESA. Adanya kolaborasi, sinergi, dan harmoni bersama dengan pihak internal Fakultas Hukum UNESA khususnya. Dalam hal ini kita saling menjalin kerjasama, saling sebagai jembatan untuk para mahasiswa dan mahasiswi yang dalam dunia teori ini masih belum tahu dan bagaimana dunia praktek pekerjaan. Nah, kami sebagai alumni yang sudah terjun di dunia kerja dan mengabdi untuk negeri ini siap untuk sebagai jembatan. Sebagai jembatan para mahasiswa-mahasiswi untuk bisa berkolaborasi, bersinergi, dan menunjukkan kualitasnya yang unggul. Harapan IKFH UNESA sendiri kami tetap bisa bersaing dengan IKFH yang lainnya. Artinya kami ingin menjalin kerjasama ini awet karena jabatan kami sampai dengan 2029. Kami berharap kami bisa aktif di setiap tiga bulan kami akan mengadakan acara-acara seperti ini, seminar-seminar nasional yang akan dihadiri tokoh-tokoh. Juga tentang dunia praktek pekerjaan bagaimana dunia hukum saat ini kan Fakultas Hukum UNESA ini juga tidak boleh kalah dengan Fakultas Hukum Universitas Besar lainnya. Acara ini dihadiri Wakil Rektor 4 Bidang Perencanaan Pengembangan Kerjasama dan Teknologi Informasi dan Komunikasi Dr. Marta di MSN, Dekan Fakultas Hukum UNESA, Arinton Ugroho SH, SPDMH, Kabirah Hukum Seda Provinsi Jawa Timur, Dr. Lili Pujiastuti SHMH, Wali Kota Surabaya, Periode 2020-2024, Eri Cayadi STMT, Korprodi S2 Magister Hukum, Dr. Puji Astuti SHMH, dan Pengurus Pusat Ika UNESA, Alumni, serta Mahasiswa di Lingkung UNESA. Kegiatan untuk pelantikan Ikatan Alumni ya, Fakultas Hukum UNESA, ini cukup bagus, karena dalam penyelenggaraan pendidikan di universitas, khususnya di fakultas, itu tidak hanya, perannya hanya dari dosen, atau dari penyelenggaraan tenaga pendidik, tapi juga ada peran dari para alumni, untuk nantinya bagaimana bisa menerima, atau memberikan tambahan, pengetahuan, yang tidak ada di kurikulum, itu para alumni ini yang bisa memberikan tambahan, kemudian juga bagaimana nanti lulusannya, itu bisa juga terserap oleh para alumni yang sudah mandiri. Sementara itu, Wali Kota Surabaya periode 2020-2024, Eri Cahyadi STMT, menyampaikan agar Fakultas Hukum UNESA, mampu memberikan warna baru, dan kontribusi, dalam perkembangan hukum di Surabaya, untuk kemajuan kota, provinsi, dan negara. Saya, Pak Turnuan Sangat, hari ini terbentuk dan direklarasikan, dan dilantik, Ketua Ika Fakultas Hukum UNESA, dan ini akan berbuat sesuatu yang berbeda, di Surabaya, karena selama ini, pemerintah kota Surabaya digampingi oleh UNESA, sehingga dengan salah satu, kita, Ketua UNESA ini, kami membutuhkan hukum-hukum, bagian hukum, bagian hukum, bagian hukum, bagian hukum, insya Allah, di tahun Jepang, ketika kami membangun, salah satu rumah genji, maka akan kami percayakan kepada Ika UNESA, Ika Komunis Kumpulisan. Dekan Fakultas Hukum UNESA, Arinto Nugroho SH SPDMH, menekankan pentingnya sinergi antara fakultas dan ikatan alumni, untuk membekali mahasiswa, memasuki dunia kerja. Menurutnya, hukum di Indonesia, sering dipandang negatif oleh masyarakat. Untuk mengubah perspektif tersebut, diperlukan keterlibatan masyarakat, dalam proses pembentukan hukum, dan menjembatani mahasiswa, dengan dunia praktik. Dari Surabaya, tim liputan KC Media melaporkan. Wujud implementasi tridharma perguruan tinggi, tim dosen prodi biologi FMIPA UNESA, lakukan pengabdian kepada masyarakat, melalui pembekalan ilmu tentang tumbuhan, dan peningkatan wawasan terkait bahan ajar kepada guru IPA, di SMP Alfala, Surabaya. Selain pembekalan materi, juga dilakukan praktikum sederhana, terkait kultur jaringan, dengan objek bunga anggren. Tim dosen jurusan biologi, yang tergabung dalam kelompok bidang kalian, atau KBK Botani, lakukan pengabdian kepada masyarakat, melalui pelatihan dan pengayaan botani, bagi para guru SMP Alfala, Surabaya. Kegiatan pengabdian yang berfokus pada kajian ilmu tentang tumbuhan tersebut, membahas tiga topik utama, yaitu biomolekuler dan aplikasinya, bersama Profesor Dr. Yuni Sri Rahayu, MSI, metabolisme sekunder, bersama Profesor Dr. Yuliani, MSI, dan filogenetik yang berkaitan dengan sistematika tumbuhan, yang disampaikan oleh Dr. Novita Kartika Indah, SPD, MSI. Selain penyampaian tiga materi utama, para peserta yang terdiri dari guru IPA SMP Alfala, juga diajak pendalaman aplikasi bioteknologi melalui praktikum sederhana kultur jaringan tanaman anggrek. Kegiatan praktik dipandu langsung oleh Dr. Anda Evi Ratna Sari dan Sari Kusumadewi, SSI, MSI, sebagai dosen biologi tumbuhan FNIPA UNESA. Para peserta diberikan pemodelan dan praktik aklimatisasi atau pengkondisian tanaman anggrek yang telah dikondisikan. Praktikum ini merupakan praktik sederhana yang dapat dilakukan peserta di luar laboratorium. Tujuan kita melakukan PKM ini adalah tentu saja ingin meningkatkan kompetensi guru, khususnya di guru IPA yang ada di SMP Alfala ini. Kompetensi yang bagaimana? Jadi bisa meningkatkan kemampuan mereka dalam membuat bahan ajar untuk murid-muridnya. Melalui PKM yang dilaksanakan pada 8 Juli 2024 tersebut, para guru SMP Alfala Surabaya dapat meningkatkan wawasan bahan ajar terkait materi IPA Botani yang mungkin selama ini mereka sudah dapatkan tetapi butuh refreshing penambahan materi baru. Selanjutnya, tim KBK Botani FMPA UNESA terus menjalin kerjasama dengan SMP Alfala agar dapat memantau hasil pelatihan terhadap perkembangan peserta didik. Dari Surabaya, tim likutan KC Media melaporkan. Pemirsa Universitas Negeri Surabaya kembali menambah jajaran akademisi dengan mengukuhkan guru besar dari Fakultas Teknik, Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Matematika dan Ilmu Pendidikan Alam, serta Fakultas Ilmu Pendidikan. Agenda ini menjadi momen yang membanggakan bagi UNESA yang dalam satu bulan ini mengukuhkan sembilan guru besar sekaligus. Meneguhkan diri sebagai Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum atau PTNBH, UNESA kembali kukuhkan sembilan guru besar di berbagai bidang keilmuan. Dikukuhkannya sembilan guru besar ini menambah deretan guru besar UNESA yang siap berkontribusi terhadap perkembangan pendidikan di Indonesia. Bertempat di Gedung Geraha Sawung Galing Kampus 2 UNESA Lidahwetan, gelaran rapat terbuka Senat Akademik Universitas Negeri Surabaya. Dalam rangka pengukuhan guru besar, dihadiri oleh pimpinan selingkung UNESA serta Ketua Umum Kondi Pusat, Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Mersiano Norman. Dengan benuh rasa bangga atas nama lembaga, saya mengucapkan selamat dan sukses atas dikukuhkannya hasil dan guru besar. dari lima fakultas. Dan ini sudah antri sebelah sekolah besar laki yang akan kita hukumkan tanggal 12 habis Oktober itu, Dan antri laki kurang lebih 18 laki untuk menunggu penghukuman dari komenterian. Prof. Dr. Hajah Raden Roronani Setiawati MSI, Guru Besar Bidang Sosiologi Pendidikan, dalam pidato ilmiahnya yang berjudul Pendekatan Humanis dalam mengantisipasi kekerasan supporter dalam sepak bola, Studi Kasus Supporter Bonek Surabaya, menekankan pendekatan humanis sangat penting dalam mengantisipasi kekerasan supporter sepak bola, serta berfokus pada pemahaman dan penghargaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Tentu yang pertama syukur kehadirat Allah SWT ya, karena saat yang saya tunggu-tunggu selama saya menjadi dosen, 32 tahun akhirnya terwujudkan pada hari ini. Tak terkira bahagianya Mbak, gak bisa dikatakan. Harapan ke depan mudah-mudahan Guru Besar saya akan di bidang Sosiologi Pendidikan. Mudah-mudahan ini akan bermanfaat khususnya untuk mahasiswa saya, masyarakat, dan bangsa dan negara pada akhirnya. Selanjutnya, UNESA akan terus melakukan berbagai upaya untuk menambah jumlah Guru Besar, baik melalui percepatan Profesor, Profesor dari Mitra Luar Negeri, maupun pemberian gelar Profesor Kehormatan kepada tokoh yang berjasa bagi pendidikan di Indonesia. Dari Surabaya, Tim Liputan KC Media melaporkan. Usai kukukan sembilan Guru Besar baru, di hari selanjutnya, UNESA melaksanakan rapat terbuka Wisuda Jenjang Sarjana Terapan, Sarjana, Magister, dan Doktor, periode 112 tahun 2024. Tema yang diangkat pada upacara Wisuda kali ini yakni mencetak wisudawan udesa yang adaptif menuju Indonesia emas. Rapat terbuka Universitas Negeri Surabaya dalam rangka Wisuda, periode 112, Jenjang Sarjana Terapan, Sarjana, Magister, dan Doktor, mengangkat tema mencetak wisudawan UNESA yang adaptif menuju Indonesia emas, dilaksanakan pada 30 Oktober 2024 di Graha UNESA. Wisudawan yang adaptif di era 4.0 dalam rangka menyikapi pemerintahan baru dari SCM-SCM unggul yang disiapkan Universitas Negeri Surabaya di Wisuda 112 ini akan memberikan sumbangsih terbaiknya untuk kepentingan bangsa dan negara langsung tancap gas katanya Pak Presiden baru kita, Pak Prabowo, yang keren itu. ketempatan kita juga ditunjuk sebagai ukuran tinggi patriot ketahanan pangan. Jadi kita siapkan betul SCM kita, bahkan kita juga menyiapkan prodi-prodi terkait dengan pertanian digital yang modern agar ketahanan pangan betul-betul 4-5 tahun ke depan bisa kita peroleh dan kita menjadi negara ekonomi kuat di dunia ini. Kontribusi yang diharapkan bahwa SCM yang kita siapkan dengan ditempah yang luar biasa dengan magang, kemudian kita berkolaborasi bermitar dengan industri sesuai dengan bidangnya prodi-prodi yang ada itu, maka saya yakini alumni kita mampu beradaptasi sekaligus menyesuaikan sesuai bidangnya di tempat-tempat yang dibutuhkan oleh lembaga terkait. Sebanyak 1.513 wisudawan dari berbagai fakultas hadir bersama dengan keluarga, kerabat maupun kolega dengan penuh hikmat Rektor UNESA, jajaran pimpinan beserta wisudawan dan keluarga mengikuti seluruh rangkaian acara. Yang pasti senang bersyukur juga yang kasih Pak yang pasti kita jadi keperilis wisudawan terbaik. Kedepannya ya semoga langkah berikutnya terutama di bidang tarif dilancarkan. Amin. Alhamdulillah sangat-sangat bersyukur sekali. Saya gak nyangka kalau anak saya itu jadi terpilih seperti ini. Jadi seperti ini. Soalnya dulu itu juga jujur aja kuliahnya itu bonek istilahnya bonek bonek sebenarnya dia itu punya cinta-cinta maka aku kuliah kuliah itu gak ada anak biaya. Setelah aku ikut maini jalurnya Pak Pemerintah ini Pak Jokowi siapa tahu lo anu lolos Alhamdulillah sampai di titik sekarang ini sangat-sangat bersyukur apalagi papanya sudah gak ada. Itu saya sangat bangga sekali. Saya gak nyangka anak saya menjadi terbaik wisudawan. Sementara itu suasana haru datang dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis UNESA. Wisudawan atas nama Nur Iviana dari Prodi S1 Pendidikan Ekonomi telah berpulang. Adik Almarhumah Nur Maulidina menerima ijazah kelulusan. Karena di Wisudaka 112 ada mahasiswa hebat kita yang mendahului kita maka lembaga memberi santunan pada keluarganya sebesar 25 juta itu. Harapannya adalah bisa membantu proses dalam kedukaannya yang kami berharap ada adiknya atau kita akan beri jalur khusus beasiswa untuk masuk di UNESA. Berbagai penampilan mengisi gelaran Wisuda 112 di antaranya Tari Eksotika Nusantara kolaborasi dari Fakultas Bahasa dan Seni serta Fakultas Ilmu Kolaragaan dan Kesehatan UNESA Simfoni Orkestra serta Langkah Dansa oleh Dharma Wanita Persatuan UNESA. Wisuda menjadi momentum yang dinanti-nanti untuk melanjutkan langkah pada jenjang berikutnya. Harapan bersama lulusan UNESA menjadi insan yang adaptif, kreatif, dan siap berkolaborasi berdaya saing global menuju Indonesia Emas 2045. Dari Surabaya, Tia Ezzar dan Faisal Aiditia melaporkan. Pemirsa informasi tadi sekaligus menutup jendela UNESA kali ini. Jangan lupa kirimkan video informasi yang menarik di sekitar Anda melalui Citizen Journalism ke email redaksi.unesastv at unesa.ac.id Dan untuk memutakhirkan informasi seputar UNESA, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan juga share video ini. Saya Tugus Antoso, tetap sehat dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!